Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik Pak kita mulai obrolan kita soal Penjajakan koalisi PKB nih Pak Setelah PKB membentuk koalisi semut merah Bersama PKS PKB juga mencoba membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra nih Pak Nah mohon koreksi nih Pak kalau kurang tepat Semua koalisi ini belum resmi ya Pak ya PKB belum terikat dengan koalisi Manapun koalisi semut merah juga tetap jalan Koalisi bersama Gerindra juga Jalan. Nah selama janur kuning belum melengkung Nih Pak mungkin juga PKB masih Membuka peluang kerjasama dengan Koalisi manapun nih Pak. Nah sejauh ini Seperti apa nih PKB melihat Respons PKS dan Gerindra nih Pak Ya PKB Terus optimis Untuk menatap Pemilu 14 Februari 2024 Waktunya memang masih panjang Tetapi ada sejumlah Ketidakpastian yang harus dihadapi Pertama Terkait dengan Presidensial threshold 20% Karena PKB suaranya hanya 10% Maka untuk mengatasi keadaan ini PKB melakukan komunikasi Dengan partai-partai yang setara Dengan PKB Yang nasibnya kira-kira Dia Baru bisa menggunakan Tiketnya jika bergabung Dengan partai lain Nah Di tengah itu Gus Mu'amin diundang Di forum Milat PKS Dan Alhamdulillah PKS ternyata Mulai agak ke tengah Kira-kira Ber-NKRI Rahmatanil Alamin Nah ini Bagi PKB Menarik Untuk kita ajak komunikasi Karena apa? Karena selama ini Dipersepsikan bahwa PKB dengan PKS itu Tidak bisa bertemu Bersimpang jalan Ideologi yang berbeda Padahal Kita ingin Pemilu 2024 Berjalan sejuk Lancar Dan tertib Damai Nah akhirnya Komunikasi dengan PKS Insentif Meskipun pada Tahap level 2 Ya Dan kemudian Kita mengatur Sejumlah rencana Utamanya Irama Mendiskusikan Platform Arah Sampai nanti Ujungnya Tentu pada Pasangan Di Pilpres Nah Ini terus berjalan Nah kemudian Ide PKB ini Bersama PKS ini Kita Ajak juga Teman baru Karena ternyata PKS dengan PKB Tidak cukup Oke Nah Akhirnya Demokrat juga Menyambut Dibuatlah tim Untuk Merumuskan Diskusi-diskusi Yang pada ujungnya Menyambut Pemilu 2024 Nah Di tengah-tengah Itu juga Ternyata Teman-teman Juga membangun Komunikasi Dengan Partai Gerindra Oke Nah Gus Muhaimin Kemudian Janjian dengan Pak Prabowo Hadir Bertemu di Kartanegara 4 Nah ternyata Ini baru Pertama kali Bertemu Sekali bertemu Kira-kira Sepakat Untuk kerjasama Kerjasama Di Pilpres Di Pileg Dan Tetap Membuka Kerjasama Dengan Partai-partai Lain Jadi Tidak ada Yang terganggu Di situ Jadi Kesepakatan Dengan PKS ini Artinya Dengan Gerindra ini Membuka Kesempatan Juga Untuk Bergabungnya Partai-partai Yang lain Dengan Semut Merah Juga Membuka Memberikan Ruang Untuk Komunikasi Dengan Partai Lain Nah Akhirnya Jika Nanti Ditemukan Jodoh Platform Yang Sama Maka Gerindra PKB PKS Demokrat Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Bersama-sama Apalagi Mas Ahaye Juga Bertemu Dengan Pak Prabowo Dan Kita Tahu Dan Kita Juga Tidak Ada Soal Karena Memang Komitmennya Atau Kesepakatannya Tetap Membuka Komunikasi Dengan Partai Yang Lain Termasuk Demokrat Nah Alhamdulillah Kira-kira Kepastian Sekarang ini PKB Dengan Gerindra Sudah Ya Kalau Dihitung Persentase Sudah 90% 90% Bersama Gerindra Berarti Pak Tinggal On Launching Nanti Siapa Presiden Dan Siapa Wakil Presiden Dan Merumuskan Gimana Koalisi Ini Bisa Menang Itu Yang Yang Paling Penting Oke Pak Jajul Saya Juga Ingin Konfirmasi Dari Bapak Soal Capres Dan Cawapres PKB Apakah Upaya Pencapresan Caimin Di Koalisi Semut Merah Sekaligus Bekerja Sama Dengan Gerindra Masih Menjadi Anggenda Utama PKB Dan Apa Rencana PKB Agar Pencapresan Caimin Ini Bisa Berjalan Mulus Sampai Hari Ini Deklarasi Deklarasi Gus Muhaymin Calum Presiden Itu Berjalan Di Semua Jajaran PKB Tadi Siang Pagi Tadi Saya Masih Di Lampung Ada Ibu Muslimah Mendeklarasikan Gus Muhaymin Maju Presiden Kira-kira Gus Muhaymin Maju Presiden Menjadi Mandat Yang Diterima Dari Para Kiai Dari Para Aktivis NO Dari Para Ulama Nah Ini Harus Kami Perjuangkan Nah Di Dalam Perjuangan Politik Itu Kompromi Itu Biasa Nah Jika Nanti Kita Duduk Satu Meja Dengan Partai-partai Yang Lain Yang Dibicarakan Soal Presiden Dan Calon Wakil Presiden Maka Kita Lihat Dulu Siapa Potensial Untuk Menang Kan Tentu Disitu Ada Hitung-hitungan Ada Hitung-hitungan Survei Ada Hitung-hitungan Langit Kalau PKB Ada Hitung-hitungan Yang Lain Manfaatnya Dan Juga Kemenangan Yang Akan Dirai Tetapi Baik Komposisi Baik Komposisi Gerindra Dengan PKB Sudah Cukup Satu Mewakili Nasionalis Satu Mewakili Islamis Religius Secara Komposisi Terus Yang Kedua Dari Militer Yang Satu Dari Sipil Komposisinya Sudah Cukup Yang Satu Berbasis Di Jawa Barat Kekuatan Yang Satu Di Jawa Timur Jadi Ini Semua Kira-kira Secara Hitung-hitungan Untuk Menang Sarat-sarat Dasar Itu Sudah Ada Dan Makanya Kalau Nanti Kita Duduk Berkompromi Tentu Apa Yang Menjadi Mandat Teman-teman Agar Gus Muhammad Maju Menjadi Calon Presiden Tetap Akan Kami Suarakan Dan Kami Juga Sampaikan Kepada Partai-partai Yang Kami Kerjasama Atau Kami Komunikasi Dengan PKS Kita Sampaikan Gus Muhammad Ini Menerima Mandat Calon Presiden Dengan Demokrat Juga Begitu Dengan Gerindra Juga Begitu Tetapi Semuanya Tentu Harus Dibicarakan Karena Koalisi Itu Kata Saya Koalisi Bukan Titik Kumpul Oke Ya Tapi Mencari Titik Temu Untuk Menang Nah Kalau Hanya Kumpul Saja Kalah Juga Untuk Apa Kumpul Saja Gak Ada Dinamik Juga Untuk Apa Kan Ada Itu Koalisi Kumpul Tapi Gak Jelas Dinamikanya Apa Hanya Semacam Berkumpulan Saja Kumpul Kumpul Habis Itu Gak Membahas Apa Apa Nah Kalau Ini Kita Mencari Temu Memang Ada Perbedaan Disitu Tapi Harus Saling Menguatkan Mungkin Ada Soal Cara Pandang Terkait Presiden Siapa Cara Wakil Presiden Bagaimana Cara Memenangkan Memang Harus Diskusikan Sampai Matang Oke Baik Pak Kita Lanjut Ke Rencana Duet Ini Sulit Terwujud Sebab Respon Gerindra Dinilai Dingin Dan Daya Saing Cain Apa Respon Dari Pak Zahasilul Melihat Pandangan Dari Itu Banyak Pengamat Salah Satunya Mengatakan Dingin Gak Ada Masalah Satu Mengatakan Cocok Banget Ya Biasa Bagi PKB Bagi PKB Yang Menjadi Kata Kuncinya Kualisi Untuk Menang Pengamat Itu Memberikan Suplemen Buat Kita Masukkan Di Kata Dingin Gak Tahu Apa Itu Alasannya Toh Sebenarnya Kalau Pengamat Ini Jelik Sepanjang Diskusi Pengamatan Mencocokkan Mesin Itu PKB Dengan Gerindra Meskipun Baru Kali Ini Seandainya Jadi Bertemu Selama Ini PKB Dengan Gerindra Tidak Pernah Dalam Satu Koalisi Berarti Kemarin Baru Pertama Kali Pertama Kali Mudah Mudah Pertama Kali Nanti Kira Kira Hoki PKB Masuk Ke Gerindra Bisa Menang Oke Baik Pak Jajil Kita Bergeser Ke Balas Pantun Antara Cah Imin Dan Mbak Yeni Wahid Penjelasan Pak Bapak Akan Disaksikan Oleh Jutaan Warga Nadirin Di Indonesia Kita Mulai Satu Demi Satu Agar Tidak Melompat Ke Berbagai Statement Pertama Tentang Pernyataan Yeni Wahid Bahwa Pencapresan Cah Imin Dinilai Berseberangan Dengan Suara Warga NU Di Bawah Seperti Apa Respon Dari Bajajil Katanya PBNU Tidak Ngurusi Politik Katanya PBNU Tidak Ngurusi Politik Kenapa Sekarang Jadi Ngurusi Politik Kan Alat Politik Nya Kan PKB Jadi Biarlah PKB Bekerja Nanti Dilaporkan Ke PBNU Kalau Perlu Nah Soal Misalkan Statement Dari PBNU Dan Lain-lain Itu Tidak Ada Soal Bagi PKB Karena Itu Juga Sebagian Dari Vitamin Tapi Sejak Dulu PKB Ketika Memutuskan Dalam Koalisi Itu Selalu Menang Itu Saja Sebenarnya PBNU Juga Lihat Aja Bahkan Ada Salah Satu Tokoh Partai Politik Bilang Saya Gampang Untuk Melihat Siapa Yang Menang Besok Lihat Aja PKB Kemana Kalau PKB Disitu Insya Allah Menang Kira-kira Begitu Nah PKB Dengan NU Ini Ibarat Dua Sisi Matawa Yang Gak Bisa Dipisahkan Jadi Upaya Memisahkan Itu Mubadir Itu Hanya Dia Masuk Kira-kira Apa Ya Rencana Yang Gagal Gak Mungkin Kalau Ada Orang Pengen Nyalon Jadi Presiden Melalui NU Itu Pesti Gagal Salah Pintu Atau Orang Promosi Lewat PBNU Pasti Juga Akan Mentop Karena Apa Karena Itu Bukan Lembaga Politik Itu Lembaga Syiar Islam Jam Iyah Diniyah Urusan Politik Bersama Dengan PKB Dan Itu Memang Sudah Begitu Oke Bayani Juga Dalam Tweetnya Juga Mengatakan Pak Pencapresen Cainin Dapat Merugikan NU Dan PKB Bagaimana Pak Merespon Pergataan Serimbain Itu Tidak Ada Alasannya Mungkin Bermimpi Terus Nuit Karena Tidak Disertai Alasan Yang Kuat Mimpi Faktanya Cainin Setiap Koalisi Menang Untuk Kali Ini Memang Kita Beristiar Agar Gus Muhyamin Maju Menjadi Presiden Apapun Kata Orang Kata Pengamat Saya Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Akan Jalan Terus Karena Tidak Mungkin Perjuangan Tanpa Keyakinan Siapapun Yang Mendor Mendori Yang Nyudut Nyudutkan Silahkan Tidak Ada Soal Tapi Tidak Akan Membuat Kita Kendor Oke Baik Pancas Kita Lanjutkan Kebalasan Cainin Atas Cuitan Mbak Yeni Yeni Bukan PKB Bikin Partai Gagal Hidupin Aja Partaimu Yang Gagal Itu Nah Mohon Koreksin Pak Kalau Pernah Tepat Dari Pemilihan Kata-katanya Sepertinya Cainin Sangat Marah Atas Cuitan Mbak Yeni Apa Yang Tidak Bisa Diterima Cainin Cukup Keras Seperti Itu Pak Saya Pikir Bukan Marah Itu Sudah Bosen Tidak Pemilu Tidak Mobil Pres Itu Wajah Isunya Kayak Gak Ada Isu Yang Lain Makanya Pak Muhamin Menjelaskan Bahwa Faktanya Mbak Yeni Bukan Lagi Di PKB Sudah Bukan PKB Sudah Punya Partai Sendiri Gitu Aja Jadi Gak Ada Marah Marah Gak Ada Biasa Saja Mengklarifikasi Kepada Publik Sebenarnya Udah Bosen Jadi Itu Membosankan Itu Kayak Kata Bang Koyip Tiap Kali Pemilu Tiap Kali Itu Lagi Diputer Oke Kita Lanjut Juga Pak Kebalasannya Mbak Yeni Juga Atas Cuitan Saya Bukan PKB Saya PKB Gusdur Mbak Yeni Juga Menjumpul Cain Mengambil Partai Punya Orang Lain Nah Cuitan Bayan Ini Tidak Dibalas Lagi Cain Mungkin Ada Pertimbangan Tertentu Ya Pak Cain Tidak Membalas Cuitan Itu Dianggapnya Selesai Kan Hanya Memberikan Penjelasan Saja Kepada Publik Supaya Sebenarnya Kita Bosen Anggapi Yang Begini Setiap Pemilu Itu Bikin Yang Produktif Oke Itu Bagian Dari Komunikasi Di PKB Di NU Itu Biasa Setiap Kali Pemilu NU Tidak Pernah Dalam Satu Barisan Baru Kemarin Yang Hampir Karena Kemakruf Amin Yang Jadi Wakil Presiden Dan Rok Isam PBNU Dan Yang Mendukung PKB Iya kan Jadi NO Itu Selalu Biasa Simbiosi Mutualisme Bersama PKB Yang Masa Lupa Yang Mendudukkan Kemakruf Rok Isam PBNU Menjadi Wakil Presiden Kan PKB Jadi Gak ada yang gagal PKB ini sukses Nah yang kesuksesan-kesuksesan PKB ini Yang terkadang Tidak diapresiasi Atau kurang diapresiasi Banyak undang-undang Pesantren Itu PKB Yang memperjuangkan Dan banyak hal lain lah Artinya Tidak rugi PBNU Melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa Oke Pak Mayeli juga Membuka lagi Sejarah PKB 18 tahun lalu Dengan membuat Pernyataan Bapak Gus Dur Sebagai pendiri PKB Dikeluarkan dari PKB Dikeluarkan dari PKB oleh Caimin 18 tahun yang lalu Itu bukan kabar baru Pak Jajilo Pemilih 2024 Kan akan diikuti oleh Sekitar 60% Pemilih muda Yang mungkin Kurang paham Sejarah PKB Silahkan Pak Menjelaskan sejarah PKB 18 tahun lalu Yang sekaligus Menjawab pernyataan Bayeni Tidak perlu saya jelaskan Karena itu sudah dijelaskan Berkali-kali Dan Ya Untuk apa Dijelaskan itu Semua masyarakat kita Sudah tahu Mudah-mudahan Apa yang menjadi Amal baik Gus Dur Itu tetap kita lanjutkan Itu namanya Amal jariah Jangan hentikan Amal jariah Kita ini Bangsa ini Bukan hanya Itu juga berhutang jasa Kepada Gus Dur Jangan hentikan Amal jariah beliau Kita akan Meneruskan Ilmu Dan amal jariah Yang diberikan Gus Dur Kepada bangsa ini Tentu kita Hormati Oke Pak Jajul Sorotan publik Kecaimin dan Bayeni Juga akhir-akhir pekan ini Apakah akan berdampak Terhadap hubungan PKB Dan NU ini Pak Atau perbedaan pandangan PKB dan NU ini Hal yang biasa Dalam dinamika Warga Nadihin Pak Itu Biasa Memang NU dengan PKB Itu istitusi yang berbeda Beda manajemen aja Nilainya sama Jadi kalau ada organisasi Keislaman yang Mensyarkan ahlusun awal jamaah Itu namanya NU Kalau ada partai politik Yang mempertahankan Mensyarkan Menjalankan Islam Ahlusun awal jamaah Itu namanya PKB Jadi Gak ada yang Cuman beda manajemen aja Ya makanya Fastabikul khairat aja Mana yang kira-kira Lebih bermakna nanti Oke Pak Jajul Kita bergeser ke koalisi Pak PDIP menyatakan Terbuka berkoalisi dengan PKB Nah bagaimana PKB sendiri nih Apakah terbuka juga Bekerjasama dengan PDIP nih Pak Ya PKB dengan PDIP ini kan Istilahnya Teman lama ya Yang sudah Punya hubungan yang lama lah Ya tentu Tidak ada alasan Bagi PKB Untuk menutup komunikasi Bersama PDIP Dan begitu juga Sebaliknya Tetapi sekali lagi Karena ini urusan Peminggu 2024 Urusan koalisi ini adalah Bukan hanya soal Kemesraan Tapi juga harus bisa menang Ya tentu harus dibahas Bersama-sama Agar Koalisi ini menjadi Bisa Memenangkan Itu Kalau hanya Enggak Enggak ada soal Kalau dengan PDIP Maha PKB Dari dulu Enggak ada soal Bahkan ada yang bilang PKB itu Partai Kancane Banteng Enggak ada soal Cuman kalau soal koalisi Tentu PKB Maupun PDIP Berharap untuk menang Oke Pak Jajul Jadi kalau melihat Peta politik saat ini Apakah ada suasana Kebatinan di PKB Bahwa bergabung dengan PDIP Atau Gerindra Caimin sebagai Cawapres 2024 Dari PDIP Atau Gerindra Adalah langkah paling Realistis saat ini Pak Dibandingkan mencapreskan Caimin Kenapa? Untuk Langkah paling realistis Saat ini Jika bergabung dengan PDIP atau Gerindra Semuanya terbuka Untuk disebut Realistik Rasional Tergantung nanti Dari sisi Perkembangan Hari-hari Jadi Tidak bisa Misalkan kita Mencas hari ini Untuk Satu tahun Setengah ke depan Jadi kemungkinan Pak Muhammad Menjadi calon presiden Masih tetap terbuka Tidak ada yang Tidak terbuka Di dalam politik Meskipun kita Berkomunikasi Dengan partai lain Kita duduk Nanti Kalau memang Sudah harus menjadi Kesepakatan Yang resmi Ya monggo Apa kesepakatannya Karena PKB ini Kalau sudah berkoalisi Pasti Mengutamakan Kesetiaan Kerjasama Begitu Tapi Tidak apa-apa Dibuahas Alot Tidak ada soal Bagi PKB Jadi Dibilang apa Terserah Nanti Kalau sudah ketemu Kesepakatan Kesepakatan itu yang Dijadikan Pegangan Karena kadang-kadang Ada Bersepakat Itu satu partai Tiba-tiba Tokoh-tokohnya Tidak ikut Tidak ada di PKB Kalau sudah ini Diputuskan Kesepakatan oleh Gus Muaymin Berkoalisi dengan Siapa Di posisi apa Wajib hukumnya Semua disiplin Dalam PKB Dalam koalisi itu Oke Pak Jajilul Sebagai closing statement Seperti apa harapan Pak Jajilul Di tahun-tahun politik ini Khusususnya terhadap Warga Nadirin Yang memiliki hak suara Dalam pemilu 2024 Dan umumnya Bagi seluruh masyarakat Indonesia Silahkan Pak Ya Harapan saya Kalau warga Nadirin PKB bersatu Yang jumlahnya Kurang lebih 90 juta Saya yakin Presiden Itu di tangan Warga Nadirin Di tangan Kawan Nadirin Sebab itu Saya berharap Agar Sadarlah Kita semua Warga Nadirin Bahwa bangsa ini Juga membutuhkan Kader-kader Dari Nadirin Untuk menjadi presiden Atau calon presiden Dan 2024 Momentum yang bagus Untuk semua Warga NU Nadirin Warga PKB Untuk bersatu padu Agar Mewujudkan pemilu Yang tertib Damai Sekaligus nanti Presidennya dari Kader Nahdutul Ulama Dari Kader PKB Oke baik Terima kasih Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Jazil Fawait Atas waktunya Pak Di Newsmaker Pekan ini Sore ini Terima kasih Pak Jazil Salam sehat selalu Ya demikianlah Newsmaker Pekan ini Kita akan berjumpa Pekan depan Dengan topik Dan darah sumber Menarik lainnya Saya Alfa Mandalika Saya pamit Sampai jumpa